Yang pemirsa PT Bank Sentral Asia secara resmi membuka kantor cabang pembantu atau KCP Kasbayang yang bertempat di Jalan SK Raden Syahbudit, Pagyang, Bagulai, Jambi pada Sedin 7 Oktober 2024. Sebagai bagian dari Perbankan Nasional, BCA Sanatiyasa mencerpati kebutuhan akan kantor cabang yang membadai pagi nasabah. PT Bank Sentral Asia secara resmi membuka kantor cabang pembantu atau KCP Kasbayang yang bertempat di Jalan SK Raden Syahbudit, Pagyang, Bagulai, Jambi pada Sedin 7 Oktober 2024. Sebagai bagian dari Perbankan Nasional, BCA Sanatiyasa mencerpati kebutuhan akan kantor cabang yang membadai pagi nasabah. Peresmian ini merupakan upaya perseroan menghadirkan servis ekselen lebih dekat melalui KCP Kasbayang yang menjadi KCP Kas Keendam di Provinsi Jambi. Seremoni peresmian gedung KC Kasbayang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Endam BCA Suharjo Mulyadi, Kepala Pendukung Operasi Wilayah Endam BCA Leni Vendra, serta Kepala Kantor Jabang Utama BCA Jambi Romi. Kehadiran KCP Kasbayang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan dan transaksi nasabah BCA di wilayah kota setempat. Kepala Kantor Wilayah Endam BCA Suharjo Mulyadi, mengatakan membawa sepakat senantiasa di sisi Anda. Pembukaan kantor cabang di daerah merupakan wujud komitmen BCA untuk terus membangun komunikasi dan kedekatan personal dengan nasabah di tengah perkembangan layanan digital. Dirinya berharap KCP dapat memberikan akses perbankan yang komprehensif, yang akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberikan manfaat konkret bagi nasabah di daerah ini. Meresmikan operasional Kepala Kantor Jabang Pembantu Kas Mayang. Bapak Ibu ini merupakan kantor kas ke-6 di Provinsi Jambi dan melengkapi jaringan cabang sebelumnya yang telah ada. Jadi Bapak Ibu, pada siang hari ini kita di Jambi akan mulai beroperasi dengan 12 cabang. BCA sebagai bank nasional yang memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik kepada Bapak Ibu, para nasabah semua. Kami memandang bahwa inovasi yang kami lakukan tidak hanya melalui teknologi, di mana mungkin Bapak Ibu semua juga sudah mempergunakannya mengalami digital banking, tetapi kami memandang tetap perlu bahwa perlu ada siratu rahmi antara bank dalam hal ini yang diwakili oleh para frontliner, para pejabat bank, dengan para nasabah. Untuk itu Bapak Ibu kami tetap membangun jaringan dan ini kami pandang sangat perlu karena hubungan komunikasi silaturahmi tidak dapat tergantikan dengan digital. KJP Kasmayang berdiri di atas bagunan seluas 237,5 meter persegi, terletak di lokasi strategis yang dekat dengan area perdagangan dan perubahan. Lokasinya hanya berjarak 300 meter dari perubahan Purimaya, 280 meter dari Pasar Mama, 2 kilometer dari Mall Jambi Town Square, serta 700 meter dari RSUD Haji Abdul Badat. Dengan lokasi yang strategis, akses nasabah dalam melakukan transaksi akan jauh lebih mudah, aman dan nyaman. Sementara itu, Kepala Kantor Jabat Utama BCA Jambi, Robi mengatakan, sejalan dengan potensi bisnis dan peluang investasi di wilayah Jambi, kehadiran KJP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendukung perkirakan ekonomi yang terletak di area perdagangan, perkantoran, dan kawasan pemukiman. Guna memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan dukungan produk dan layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kepala Kantor Jabat Utama BCA Jambi, Jadi, cabar kami yang ke-12 di seluruh 17 jam. Ya, harapannya kita berkongsi daerah mayan yang daerah sangat bertumbang, sangat takut, bisa memanfaatkan nasabah dalam kebutuhan-kebutuhan berbakatnya. Dan juga harapannya untuk para masyarakat, kelakuan, semua yang harus memanfaatkan nasabah yang lakukan. Oke. Berarti kalau untuk kantor di sini bisa melakukan seluruh transaksi yang ada di BCA, semuanya bisa di sini, pelayanannya? Iya, perlu transaksi untuk perbankan, tarikan, mosek keolah, ngekepik, maklumat, semua bisa, seperti kantor di ato di BCA. Oke, mungkin di bawahannya untuk para nasabah BCA apa nih, Pak? Di bawahannya, kami sangat welcome buat Bapak-Ibu, para nasabah, atau yang belum menjadi nasabah BCA, ingin menjadi nasabah, kami sangat welcome supaya Bapak-Ibu, Terima kasih, Pak. BCA Mobile dan MyBCA, yang dapat diakses 24 jam per Juni 2024. Fasilitas tersebut senantiasa memberi kemudahan kepada lebih dari 37 juta rekening nasabah. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.